Sejumlah 1.021 personil akan disiagakan di Sulawesi Utara dalam Operasi Ketupat Samrat 2022 yang bertujuan untuk mengawal situasi dan kondisi lebaran yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei mendatang. Turut mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Samrat 2022 yang dilaksanakan di Mapolda Sulut pada Jumat pagi diantaranya Gisup Sulut, Basarnas, BPTD, BPBD, Unsur TNI Polri, Jasara Harja, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Kapolda Sulut Irjen Polmulyatno mengatakan fokus pengamanan antara lain pada masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, dan bandara, serta lokasi strategis lainnya. Sudah jelas, itu hanya mereka yang untuk bukut apel saja. Pada masyarakat yang akan merayakan juga, dan kepada masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Utul Fitri, 14.03.2022, kami imbo agar mentah hati peraturan lalu lintas di perjalanan bersifat hati-hati karena lalu lintas cukup padat, jalan berkelok-kelok, sehingga kita harapkan perjalanan dapat berjalan dengan aman dan lancar, namun demikian protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, di lantas Polda Sulut, Kompos Pol Roberto Padrede mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik dengan menyiagakan sejumlah 88 pos penyekatan. Kemudian untuk pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara ada 88 titik. Informasi awal pertama ada 85, kita sampai ke lantas, namun ada perkembangan menjadi 88 titik. Kemudian untuk pelaksanaan operasi ketupat sendiri di wilayah kita tetap 28 April ini, nanti sampai tanggal 9 Mei. Ditambahkan juga, operasi ketupat Samrat 2022 tersebut akan berlangsung serentak se-Indonesia selama 12 hari, yaitu terhitung mulai tanggal 28 April hingga 9 Mei mendatang. Edward Sivi, Jimmy Daparkom, Pasif Imanado, Sulawesi Utara.